Untuk bahagia jangan lihat ke atas, jangan orang kalau kita naik motor selalu lihat orang lain mobil sehingga kita tidak pernah puas, tapi lihat orang lain sepeda Tetapi untuk ilmu pengetahuan, untuk prestasi, lihat di atas, jangan lihat ke bawah Hari ini kita tamat SMA, jangan lihat terus yang tamat SMP di pasar Lihat yang tambat sarjana, kenapa saya harus, kalau anda dapat 7, jangan lihat yang dapat 5, lihat yang dapat 8 Begitu juga ke prestasi yang lainnya, kalau jabatan ini, lihat orang yang punya jabatan ini supaya anda bisa mengecat, melampauinya prestasi itu Itu antara lain nasihat ini saya selalu, sehingga dalam kehidupan ini kita ada kesedahanaan Tapi dalam mencapai karir, kita harus selalu mengejarnya, harus selalu berusaha untuk lebih baik daripada yang lain Nah kedua, nasihat yang selalu bahwa yang penting itu orang lain, masyarakat Jangan menghentikan diri sendiri apabila mengurus sesuatu Semuanya harus, yang ketiga selalu bapak ibu saya, segala pekerjaan itu ibadah Jadi bukan hanya sarat ibadah, bukan hanya kuasa ibadah, pekerjaan yang banyak ibadah Kalau kita kerja di pemerintah, kita dagang, kemudian kita harus pikir, saya dagang, saya bisa bersakan nanti Selalu, selalu, kalau aku pikir, pikir bagaimana aku bisa rasakan Kalau dikatakan pemerintahan, walaupun sekuat saya di pemerintah, ibu saya sudah meninggal Tapi hal-hal itu diartikan, kalau kita di pemerintahan, ya bantulah masyarakat Kemajukan masyarakat, supaya itu bagian ibadah yang lebih tinggi daripada sama dengan ibadah, ibadah yang lain Nah itu jadi, semua pekerjaan itu ibadah Bukan hanya salat atau haji ibadah, tapi semua pekerjaan yang bermanfaat untuk kita dan orang lain adalah ibadah Itu yang selalu berusaha, sehingga saya merasa bahwa saya selalu ingin keluar dari ibadah Artinya saya ingin meningkatkan ibadah saya